Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita ketemu Yang ingin kita dengar adalah bagaimana RAL 2019 dilakukan Tolong dipaparkan hasil-hasilnya Dan kalau ada cara-cara kerja yang agak unik, yang tidak ada di tempat lain Yang berkembang secara lokal, saya juga perlu diberitahu Kami perlu diberitahu Yang kedua, kami perlu mendengar catatan-catatan tentang situasi benjana Kecuali yang diungkap semuanya Tapi jangan terlalu dalam khusus untuk Bogor, Lebak dan Aplen Jakarta Karena kita akan ada pendalamannya nanti sebelumnya Yang jadi, saya tadi dengar dadah saya tadi sama Pak Dijen pagi-pagi jam 5 Udah komunikasi yang tanggamus ya Tanggamus kemungkinan berebes dan lain-lain Itu kita ingin dengar Terus kami juga ingin dengar persoalan-persoalan yang ada Di lapangan dan proyeksi Itu yang nanti harus dilaporkan secara singkat Tetapi substansial oleh kepala-kepala UPG Oleh karena itu, hari ini saya dan Pak Uangmen Serta para pejabat ESLON 1 Lebih ingin banyak mendengar Hal-hal terkait dengan keahlian Saya akan minta tolong Pak Prof. Sigit Walaupun sekarang di Jendlanologi Tapi sebetulnya adalah ahli das Dan saya akan minta Pak Saparis juga Akan menjelaskan Mungkin tidak terlalu lama Tetapi prinsip-prinsip pengelolaan das Yang mungkin harus dicerahkan kembali kepada kita semua Saya juga mau minta tolong Coba kita lihat ya Seluruh wilayah pada dasarnya terbagi habis di dalam das Betul gak? Betul ya? Seluruh pembangunan kalau kita bilang sustainable Maka sebetulnya sudah dengan prinsip-prinsip Memperhatikan karakter das Geomorfologis Evaluasi lahan Suitability Kelerengan dan lain-lain Betul gak? Kita juga by feeling aja Ada di lapangan itu Tahu bahwa ini gak pas nih Kayak begini nih Bisa rontok ini Bisa akan menjadi longsor Itu kan feeling itu ada Oleh karena itu Tolong mulai sekarang Berpikir seperti itu Dan berinteraksilah dengan DPKR Karena dalam kaitan dengan pemukiman jalan Industri dan lain-lain Nah di dasnya jangan diem aja Orang das jangan diem aja Karena dia bertanggung jawab juga terhadap keseluruhan tata ruang Nanti Ini Pak Wamen kita ini akrab betul dengan urusan tata ruang dan agraria Memang harus menyelesaikan hal itu Nanti ketika tata urusan tata ruang undang-undang 26 itu diterapkan betul Maka sebetulnya kita juga ikut bertanggung jawab Kenapa? Karena planning di dalam das itu jelas sebetulnya pengaruh itu Ya Oleh karena itu oke hari ini kita bicara teknis Apa yang dilakukan? Kemudian perspektifnya tolong dibuka sedikit Pakai keahliannya Dan satu lagi yang saya ingin tegaskan Kawan-kawan mungkin merasakan bahwa tahun 2019 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Kenapa? Karena Bapak Presiden menegaskan secara khusus Bahwa RHL harus berlipat-lipat Harus berkalipat untuk pemulihan lingkungan Tanggal 6 dan tanggal 8 kemarin saya dipanggil lagi oleh Bapak Presiden Diperintahkan bahwa kita akan kerja keras melakukan pemulihan lingkungan Itu perintah Bapak Presiden Artinya apa? Artinya itu bagian kerja kitanya kuat Walaupun dilakukan oleh semua pihak Baik state actors maupun non-state actors termasuk masyarakat puas Ya saya minta tolong Berarti sejak 2019 kemarin dengan alokasi di Direkturat Jenderal Senilai lebih kurang 3 triliun Maka pasti akan menjadi benchmark Itu bagaimana kita melangkahnya Bagaimana kita mengelolanya Walaupun secara hitung-hitungan Itu masih Walaupun secara hitung-hitungan Kalau dari luas lahan itu belum seberapa Kan kita semua tahu Di das kita masing-masing berapa perusahaan itu Dan kita tahu juga kapasitas APBNnya berapa 200 ribuan lebih sedikit Padahal sebetulnya kebutuhannya besar Apalagi kalau dengerin Apa namanya Dirjen PPI sama Litbang Itu butuhnya 800 ribu hektar per tahun Paling sedikit Tapi Tapi ada lagi Ini lagi harus dipikirkan lagi Oleh kawan-kawan di UPT DAS Bahwa ada juga tanggung jawab Dari izin-izin tambang dan lain-lain Jadi dikonek-konek-koneknya itu jangan Jangan diputus Dan jangan tidak rajin Dan jangan malas berpikir Tentang kesatuan-kesatuan Apa namanya Kegiatan ini Karena ada konsep-konsep dan prinsip-prinsip di dalam DAS Saya kira itu sebagai pengantar Saya minta perspektif ini dipegang betul Karena ini pesan dari Bapak Presiden Jadi setiap saat Tim Bapak Presiden Atau Bapak Presiden Sendiri secara langsung bersama-sama kami Kayak bawah Menteri Jeng-Jeng dan Kepala Badan dan lain-lain Itu bisa datang Ke lokasi-lokasi Dimana UPT bertugas Ya kita mulai Rampat ini Dondokan Mulyasari Terima kasih Bu Menteri Ini wilayah kerja BPD dasar yang belum ada Saya ada di Provinsi NTP Di sana ada dua pulau besar Pulau Logo dan Pulau Sumbawa Di Pulau Logo itu Ada satu kota Empat kampupaten Di Sumbawa satu kota Empat kampupaten Kota luas wilayah NTP Ada 1.966.754 hektare Das yang ada di wilayah BPD das Dondokan Mulyasari Ada 1.220 das Dan merupakan salah satu destinasi Unggulan dari Bapak Presiden Lahan kritis yang ada di BPD das Dondokan Mulyasari Ada 65.799 hektare Itu di dalam Mungkin di luar kawasan Lanjut Ini sebarannya Lahan kritis Lanjut Mekanisme kita Yang akan kita lakukan Untuk rehabilitasinya Kita Di dalam kawasan hutan itu Ada 16.724 hektare Yang merupakan lahan kritis Kemudian di tahun 2019 Kita melakukan RHL sekitar 3.100 hektare Di 2020 1.500 hektare Kemudian ada Rehabdas yang dilakukan oleh Pemegang IPBKH Yaitu LPPT AMNT Ada 6.600 hektare Kemudian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Dari pendudukan Bintang Panu Ada 527 hektare Kemudian dari PT PLN Ada 75 hektare Lanjut Ini Betah Panjelim Pasanya Lanjut Ini Lanjut Realisasi RHL Keketakutan 2019 Kita P0-nya ada 3.100 Kemudian di P1-nya 1000 Di P2-nya ada 475 hektare Lanjut Ini Betah Sebaran Lokasi RHL 2019 Lanjut Realisasi Realisasi Sibir Tennis Kita DPN-nya Itu ada 31 unit DPN-nya Ada 51 unit Lanjut Realisasi Tanaman HAPK kita Di 2019 Ada P1 Dan P2 P1-nya Ada 200 hektare P2-nya Ada 150 hektare Lanjut Kemudian Ada RHL Sepatan Sungai Kita ada P2-nya Ada 50 hektare P1-nya P1-nya 5 hektare Lanjut Kemudian Perbenian kita Ada Pengadaan DPN Tanaman Produkif Ada 105.000 Batang Kemudian CPP Ada 1.750.000 Batang Kemudian KPR 25 unit KPS KPK 10 unit Dan KPD Ada 10 unit Lanjut Kemudian Upaya KTA Kita ada 85 unit Untuk 82 unit Itu Ipa Targetnya Realisasinya Ada 82 unit Eko hidrolika Ada 3 unit Realisasi Juga 3 unit Jadi total Ada 85 unit Ini Produksi bibir kita Selama 2019 Yang terdiri dari P0, P1, KPR, KPD Bibir produksi Maupun Persumen Permanen Itu ada 5.415.000 11.100 Batang Lanjut Ini Kegiatan Berhubung Untuk RL kita Kita melakukan Sosialisasi Pada level Provinsi Kabupaten Sampai desa Bahkan Ada pelatihan Masyarakat Lanjut Permasalahan Kita sama Di NTP Itu Ujianya Agak unik Jadi Kalau Jadi Di Pulau Lombok Dengan Pulau Sumbawa Itu Berbeda Dan Di Pulau Lombok Tengah Dengan Di Lombok Barat Lombok Utara Itu Juga Berbeda Kadang-kadang Ujian Sehari 3 jam Nanti Hilang Sampai 1 bulan Baru Nanti Datang Ujian Lagi Pertama Untuk Pukul Sumbawa Kemudian Lokasi Juga Ada Permasalahan Tenurial Juga Dikuasai Masyarakat Dalam hal ini Digunakan Untuk Penanaman Jagung Secara Intensif Bahkan Pabriknya Ada di Sekitar Hutan Karena Di sana Ada program Namanya Pajalin Padi Jagung Ngedelih Yang Sudah Dengung-dengungkan Tadinya oleh Pak Gubernur Yang Lama Sekarang Malah Bupati Yang Ada Di Daerah Sumbawa Utama Daerah 25 Tapi Yang 5 Sudah Mulai Bergeser Ke Arah RKL Dan Pemudaan Pestidia Bapakun Herbizida Secara Selektif Ini Yang Membahayakan Dan Yang Tidak Kalah Menulak Itu Setelah Pasca Produksi Batang Bapakun Batangnya Sudah Kering Itu Dipakar Disana Budaya Dipakar Ini Yang Kita Sudah Perbayakan Untuk Sosialisasi Dan Kita Sudah Dengan KPH Membuat Kemitraan Jadi Nanti Setiap Veta Ada Satu Lompok Gabungan Dan Yang Tidak Kalah Untung Ternak Karena Disana Itu Diliarkan Di Hutan Bahkan Ternak Seperti PNS Jam 8 Pahun Berangkat Hutan Nanti Jam 4 Solek Pulang Dia Manggi Makan Di Kawasan Lanjut Rencana Tahun 2020 Lanjut Kita Ada RIL Ada 1.500 Hektar Kemudian Mangrofnya Kita 75 Hektar B1 Nya 3.100 Dan B2 Nya Ada 1.000 Lanjut Ini Sebarang Lokasi Raya Tahun 2020 Lanjut Ini Sifil Tensia Ada DPN 80 Unit Kalik Lepuk Ekon Tidak Ada 1 Lanjut Kemudian HAP Kita Tinggal B2 Saja Ada 200 Hektar Lanjut Kemudian Sepadar Sunginya P2 Nya 5 Nya Lanjut Sasaran Fisik Perbendiannya Ada 56 Batang KPR KPR KPS KPK Ada 5 5 Hektar Lanjut Ini Nanti Dalam Tahun 2020 Kita Konfungsi Sekitar 4.169.500 Batang Lanjut Ini Kutu-kutunya Saja Kita Ada Untuk Mitigasi Bencana RAL KPR Dan KPR Lanjut Lanjut Persemen RAL 2019 Lanjut Masih sama Lanjut Ini Distrik Bupit RAL 2019 Kita Banyak Juga Membekerjakan Wanita Mulai dari Membuat Persemen Sampai Mengakut Dan Menanam Lanjut Ini Masih sama Distrik Bupit Dan Pertanam Ini Kipah Dan Ikut Berlika Kita Bangun Lanjut Ini KPR Kita Kita Bangun KPR Juga Banyak Membekerjakan Wanita Kemudian KPD Kita Juga Ada 10 Unit Namun Penanamannya Belum Terhalukasikan Mungkin Tahun 2020 Ini Kita Upayakan Menghalukasikan Penanaman KPD Kemudian Produksi bibit Satu setengah Juta Batang Di BP Kita Ada Di Lampok Timur Dan Di Dokung Waktu Kemudian Bibit Produksi Pada 105 Batang Yang Ini Adalah Distribusi Bibit Banyak Keimbangan Perempuan Yang Meminta Masyarakat Banyak Perempuan Lanjut Ini Lokasi Herak Kita Tahun 2019 Lanjut Ini Yang Tahun 2020 Di Atasnya Lanjut Ini Lokasi Mangrove Tahun 2020 Sekitar 75 Hektar Lanjut Terima kasih Yang Bisa Kami Sampai Mohon Maaf Sebelumnya Tidak Berkenan Terima kasih